nanti kalau udah bilang ya kalau sudah senang sekali bisa kembali untuk membincangkan buku ini kembali yaitu buku Uri Ketik Uruk saya moderator Fx Domini Bebehera Akrabisapa Sisko sejak tahun 2021 kita menyelenggarakan forum komunikasi antara pembaca dengan para kontributor dari tulisan ini dan suatu kebahagiaan pada saat ini kita bersama salah satu kontributor dari buku Uri Ketik Uruk yang merayakan 70 tahun Profesor Peter Carey seorang sejarawan yang mendedikasikan hidupnya untuk penelitian studi Jawa khususnya mengenai Perang Jawa dan subjeknya mengenai Diponegoro salah satu kontributor kita adalah Dr. Lili Suratminto beliau menamatkan Belar Sarjana Sastra Belanda dari Universitas Indonesia tahun 1982 jadi ada beberapa versi yang mengatakan bangsa Indonesia lama di Jawa Belanda tetapi ternyata pasca Indonesia Merdeka cuma ada satu pro di Belanda sejauh ini dan itu di tempatnya Pak Lili Suratminto di Universitas Indonesia kemudian beliau menamatkan Magister Linguistik Belanda di Reik Universiteit Belanda di Kota Leiden kemudian beliau juga menamatkan dokter ilmu sejarah dari Universitas Indonesia nah pada kesempatan kali ini beliau akan menilik tulisan beliau yang ada di buku Ureb Iku Uruk yang berjudul Pembantian Etnis Cina di Batavia tahun 1740 sebagai dampak dari konflik golongan Prince Haseinden dan Stad Haseinden di Belanda nah seperti yang sudah diuraikan dalam caption pada acara ini bahwa ternyata ada elit Belanda masih sepupuan dan saling bersaing sampai mengakibatkan sebuah peristiwa nahas di Batavia tahun 1740 lebih lanjut kita akan bersama dokter Lili Suratminto kami persilahkan menir Lili saya biasa memanggil menir karena video mengajar bahasa Belanda iya terima kasih banyak ke Mas Sisko ya saya memanggil Mas Sisko ya ini saya sudah kenal beliau ini mulai beliau masih duduk di bangku apa namanya kuliah ya jadi itu pertama kali saya ketemu kemudian bincang-bincang ya ternyata cocok ya oke nah selamat sore semua bapak-bapak ibu-ibu saudara sekalian para pemerhati terima kasih atas perhatiannya terima kasih ya karena terdampar karena waktu itu saya disuruh apa namanya oleh profesor saya untuk mengikuti apa acara kompas yang diselenggarakan dalam rangkat itu 400 tahun VOC di Batadi itu ke Belanda tepatnya ternyata disana saya ditolak karena hanya khususkan untuk para sejarawan padahal saya mintanya cuma minta ini saja minta duduk aja tidak ikut ngapa-ngapain cuma pendengar tapi dilarang jadi akhirnya saya terlunta-lunta tersasar di apa Arsip Nasional Denha disana saya tertarik dengan tulisan ini ya apa dengan huruara Cina di Batavia jadi saya akhirnya pesan minta dokumen itu di Arsip nah disana itu lucu begitu kita minta dokumen Van Imhoef itu yang datang itu satu gerubah penuh itu isinya dokumen itu mengenai kehidupan itu apa Van Imhoef itu mulai dari awal sampai akhir saya jauh bingung ambil yang mana ini akhirnya saya ambil yang momen yang penting yaitu mengenai pembantian etnis Cina di Batavia begitu lanjutkan mas ya nah penulisan ini ya dengan pendudukatan menurut Profesor Lerisa itu pendudukatan strukturis ya strukturis jadi apa sempat mohon maaf suatu peristiwa adalah moment of nama hal yang paling penting adalah peristiwa yang melatar belakangnya jika itu dapat terungkap maka terungkap pula nantinya tokoh-tokoh serta jalinan hubungan yang melatar belakangi peristiwa tersebut nah kumpulan data itu diolah dan dirangkum secara kronologis untuk memberikan gambaran yang utuh tentang timbulnya benih-benih ideologi dan menyeragamkan pengetahuan kolektif nah selama ini yang saya perhatikan yaitu bahwa huru hara Cina di Batavia itu selalu dikaitkan dengan masalah gula masalah apa namanya krisis gula itu tadinya apa sangat primadona kemudian krisis menimbulkan banyak pengangguran banyak penjahat banyak orang lontang lantung dan sebagainya jadi kebanyakan menyerot mengenai itu tetapi saya tidak berpikir demikian dengan strukturis ini jangan-jangan di belakang itu ada sesuatu yang melatar belakanginya kan bagaimana situasi politik di Batavia dan apakah ada hubungannya dengan situasi politik yang ada di negeri Belanda nah disini kan jadi data itu saya kumpulkan secara kronologis ada apa sih sebenarnya nah disitulah kalau ini cari benang merahnya itu oh jangan-jangan ini ini juga perlu dibuktikan juga apa yang saya kemukakan itu karena ini juga kan saya ingin membuktikan sebuah teori itu ya pendekatan strukturis itu berikutnya ya next tujuan penulisan ini yaitu yaitu ini apa yang sebelumnya ini lonceng gak ini mas mas ya oke berikutnya oke tujuannya yaitu sumbangan wawasan tentang sejarah masa VOC dari kacamata Indonesia bertolak pada sejarah sosial budaya Belanda di benua Eropa memang studi saya itu mengenai Belanda tapi saya bukan ke Indonesia sentris tapi saya lebih ke Belanda sentris karena saya ingin sekali kenapa sih orang Belanda yang sekelumit gitu bisa mengemasahi Asia termasuk Indonesia pada masanya itulah itu yang saya sangat ingin ketahui itu ya jadi oleh karena itu sumber-sumbernya ya kalau bisa banyak dari sana untuk melengkapi data sejarah yang sudah ada kedua dan ketiganya untuk memberikan pandangan yang lebih objektif terhadap kejadian penting di Indonesia di masa lampau serta memberikan wawasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia masa kini dan masa yang akan datang ya next nah ini aku bingung juga sekarang waktu saya mengatakan mengenai penggunaan istilah Cina ini tapi dalam presentasi ini saya tetap memakai Cina karena apa ya sumber asing maupun rokal menggunakan istilah Sinis atau bahasa Belandanya Sinua atau Chinese atau Cinten bahasa kromanya orang harus di Jawa sana dan lain-lain nah dari masa kromanya sampai masa order lama kata Cina umum dipergunakan jadi tidak ada unsur merendahkan gitu tidak ada ya jadi Cina orang Jawa juga tetap Cina ada Cina Jawa Cina Medan Cina Bangka Cina Benteng juga di Tangerang ada Pondok Cina di Depok bahkan di UI juga ada jurusan Sinologi dan program studi Cina jadi bukan program studi Tionghoa karena menurut Profesor Hari Murti Almarhum kata Cina itu berasal dari artinya negeri di utara itu di dalam bahasa sang sekerta oleh karena itu tidak ada tidak ada sama sekali tidak ada hubungannya dengan hina menghina kemudian istilah Tionghoa itu diperkenalkan sebagai istilah umum untuk orang Cina setelah masa order baru lewat meski ya baru order baru lewat masa saya meski sebenarnya bukan istilah baru karena istilah Cina dianggap merendahkan martabat orang Cina itu kan Cina loh itu kan sebenarnya tapi sebenarnya saya juga ini Jawa loh Jawa bisa juga kan kalau orang tapi itu kan etnis lir ya jadi tidak bagus untuk di ucapkan karena itu akan membuat suatu ciri identitas yang mengakibatkan perpecahan bangsa sesering ada umpatan Jokowi orang Cina untuk menuduh Jokowi dan tidak pernah orang menyebut Jokowi orang Tionghoa disini konotasinya negatif tentunya karena kebanyakan yang datang ke Indonesia adalah orang Hokian mereka lebih akrab dengan sebutan Tionghoa ingat dulu ada organisasi namanya THHK Tionghoa Hwi Kwan itu nanti itu memang orang Hokian lebih senang dengan istilah istilah Tionghoa jadi menurut Hari Murti orang Cina tidak semua orang Cina Tionghoa tapi semua orang Tionghoa adalah Cina beliau mengatakan apa benar apa tidak saya tidak tahu tapi begitu karena Tionghoa itu banyak dari RRC Selatan jadi daerah Taiwan atau daerah yang sebelah Cina Selatan itu semuanya karena dulu pada masa pengejaran orang-orang Cina itu orang VOC itu kan VOC juga pernah menguasai Taiwan juga jadi oleh karena itu banyak orang-orang Hokian yang hijrah ke Indonesia namanya Indonesia belum ada lah itu India Belanda namanya India Belanda belum ada yang ada adalah Timur apa namanya belum ada nama India Belanda karena belum ada negara itu tapi orang menyebutnya Hindia Timur sorry East India oke berikut nah pada saat Jan Peterson kun merebut Jayakarta dari tangan Rana Manggala tahun 1619 nah kok bisa rebutan kenapa nih ya sebenarnya begini ceritanya Jan Peterson kun itu tadinya berusahanya di Banten dia sangat benci sama orang Cina tapi begitu karena orang Cina apa namanya pokoknya dia tidak setuju dengan cara dagang orang Cina dan sebagainya tapi dengan begitu dia susah usahanya tetapi begitu dia mendekati Xiaoping Kong itu seorang konglomerat di sana itu dia justru bisa berhasil karena bisa kerjasama karena orang Cina kan bisa dagang sampai puncak gunung sampai mana-mana orang VOC itu hanya terbatas di pelabuhan saja kalau dia ke daerah pasti di seorang anak-anak itu orang bule bule jadi biasanya orang Cina itu sudah familiar dengan orang-orang di daerah jadi walaupun kadang-kadang karena logatnya banyak L, R, R sampai L itu jadi lira-liru jadi itu sering jadi olok-olokan ya pada lujan saja gitu kan ya jadi tapi ya begitu karena dia dagang dan ulet ya jadi dia bisa masuk ke daerah-daerah beli lada terutama dan itu dijual ke YP Kun tapi sayangnya karena YP Kun ini sangat maju di situ Rana Menggala ini sangat iri oleh karena itu berusaha membunuh YP Kun ini akhirnya YP Kun dianjurkan oleh Sobingkong supaya pindah ke Jayakarta nah Jayakarta di situ ada Jayawikarta di sana yang memerintah sebagai bupati bawahnya Banten nah Jayawikarta ini menyewakan danah tidak hanya kepada VOC belum ada VOC ya orang Belanda oh sorry oh sudah ada VOC tetapi juga kepada orang Inggris ya jadi seberang menyeberang itu kalau sekarang tempatnya itu yang di dok cafe dok cafe POC Batavia itu ya yang didekat apa namanya di pelabuhan Kusunda Kelapa ya oke nah Kun mendirikan kota ya sorry jadi Jayakarta akhirnya didatangi oleh pasukan Darana Manggala Jayakarta ditangkap diasingkan kemudian berhadapan langsung dengan YP Kun ini berantem apa namanya perang ya rebutan ini akhirnya istana itu diratakan dengan tanah dan semua daerah Jayakarta jatuh ke tangan VOC YP Kun dan tahun 1619 itu nah Kun mendirikan apa di atas puing-puing yang kosong itu ingin mendirikan sebuah Venesia Ennard Osten atau Venesia di Timur atau The Queen of the East oleh karena itu dibangun Batavia itu dengan banyak kanal-kanal jadi mirip waktu dia masih belajar di apa namanya Venesia itu kan dia kan sekolahnya disana banyak juga apa sungai-sungai kanal-kanal itu jadi dia ter apa namanya terinspirasi itu juga di Amsterdam di luar Musrat juga dia rumahnya juga di tepi kanal oke kemudian ia dibantu 400 kepala keluarga Cina yang didatangkan di Banten untuk membangun kota di bawah Xiaoping Kong Xiaoping Kong 1619 diangkat sebagai ini kapitan oke nah ini ada sistem pemerintahnya yaitu sistem opsir artinya ada kapitan mayor dan sebagainya tapi itu bukan militer tapi itu ada sebutan jabatan kepala suku saja kemudian sistem wilayah Waken Stelsel yang dipimpin oleh seorang kapitan dan sistem status keluarga negaraan itu ada tiga orang Eropa orang Timur asing dan orang beli bumi Indonesia yaitu Landsberger oke berikutnya nah dalam oke tadi ini tadi sudah disebutkan juga bahwa setiap wake itu ada seorang kapitan jadi waktu itu hanya menguasai di dalam kota saja jadi sistem status kelas satu dua dan tiga ini tadi yang saya sebutkan Eropianen itu Belanda Perancis Inggris selanjutnya frame de Osterlengen itu Cina, India, Jepang, Arab dan suku-suku bangsa Nusantara itu di sini Inhimsen berikut ya ini makam Shobing Kong yang ada di Pangeran, Jayakarta waktu itu ya jadi ini luasnya dua hektare ya tapi belakangan itu ada perebutan tanah ada sebagainya tanah 65 itu kan ada onteran ada itu G30 jadi ini nanti ternyata ini yang tempatnya ini dipakai untuk ini ya untuk tempat naik ke untuk turun ke ke WC kayak Anda salah ya jadi oleh keluarga Shio itu kemudian dibangunlah sebuah tempat ya untuk mengenang Shobing Kong itu berikut nah ini nah ini jadi ada ini tempatnya sudah jadi bagus ya jadi ya sudah itu dibangun oleh apa namanya ya jadi oleh keluarga Shio itu ya nah Shio ini ya betulan para pemuda pemudi yang apa mencintai apa namanya warisan budaya kolonial ini sedang mengunjungi makam dari Shobing Kong biasanya setiap ada cengbeng itu ada ada perayaan di sini mengenang itu dan ada sebayangan ya berikut dan tempat itu masih dianggap sakral ya oleh ini dan sayangnya tempatnya sekarang tinggal sedikit karena semuanya sudah diokupasi oleh penduduk dan untuk masuk keluar raja itu ada 9 meter persegi dia tidak bisa keluar itu karena dia minta waktu itu minta 300 juta ya tapi saya rasa terlalu mahal ya tapi mungkin sekarang lebih miliar kali mintanya jadi sebenarnya bukan yang punya tapi mau menjual kepada apa namanya organisasi Shobing Kong ini tapi sampai sekarang belum berhasil apalagi Pak Shio sudah wafat digantikan anaknya berikut ya nah YP Kun setelah merebut Jakarta dari kekuasaan Banten ia mengirim surat ke The Hearing 17 atau Dewan 17 agar diizinkan mengisi Batavia dengan orang Cina ia diizinkan dan mulailah mendatangkan orang Cina dari Jeporo kemudian kompani lakukan perburuan orang Cina dari berbagai daerah berburu jadi orang-orang itu dipaksa jadi praktek yang dilaksanakan seperti VOC orang-orang Belanda di Afrika memburu orang-orang negro untuk dijual ke Amerika di perkebunan Amerika ini juga dilakukan juga oleh kompani yang timur ini VOC ini jadi yang bagian barat orang Belanda berjual berdagang budak belian dari Afrika nah disini mengejar orang-orang Cina dari berbagai daerah di Cina Selatan dan juga berbagai daerah di Indonesia nah kadang-kadang mereka ditetul-tetul aja ya di dalam dalam kapal gitu sehingga sanitasinya bagus akhirnya belum sampai ke tempat itu dari saca-cata ada 500 sekian orang sampai tempatnya tinggal 37 orang yang hidup karena semuanya meninggal di jalan mereka bekerja di sektor produksi penjualan barang-barang kebutuhan kompani dan harus tetap tinggal di waken masing-masing jadi mereka tetap di tempatnya khusus mereka harus bayar pajak kepala 2 ringgit per tahun nah pajak kepala inilah yang nanti dipakai untuk membangun tembok batavia berikut jadi pajak kepala itu dipakai sampai sekarang teman saya menikah sama orang Inggris dia punya anak walaupun orang Indonesia tapi tiap tahun dia harus membayar pada pemerintah pajak kepala mahal banget pajak orang asing namanya jadi kalau menikah sama orang asing itu bukan hanya ini tapi juga harus ada beban juga harus membayar kalau punya anak walaupun lahir disini ya jelas-jelas nanya ibunya orang Indonesia tetap harus bayar per tahun ya oke nah selain itu untuk memudahkan dalam menghasil berbagai etnik yang tinggal dibayar juga menjaga jangan sampai suku-suku tersebut bersatu dengan penduduk pribumi dan mengusir orang Belanda yang jumlahnya cuma sedikit di Batavia dengan peraturan yang ketat ini tidak memungkinkan etnik Cina di Batavia bekerja di sektor pertanian dan berhubungan erat dengan penduduk asli berikut nah YP Kun yang dahulu sangat benci kepada orang Cina seperti yang saya ceritakan tadi karena menurutnya orang Cina itu culas tidak bisa dipercaya suka mencuri timbangan bukan timbangan yang dicuri tetapi artinya satu kilo tapi kurang satu kilo misalnya gitu ya pemabuk penjudi ya mana ada sih orang Cina tidak suka mabuk kan mereka suka minum-minum juga-juga penjudi sampai sekarang kita bisa lihat mereka ada permainan mayong dan sebagainya persepsinya berubah setelah berjabat dengan Sobing Kong dalam suratnya yang ditujuan kepada Dewan 17 mengatakan bahwa orang Cina sangat rajin ulet disiplin nah ini segi positifnya yang dibilang ya kan nah tujuan orang Cina ke Indonesia yaitu untuk mengubah nasib dengan berdagang yang berikut ya mas ya akibat pemasungan itu orang Cina tidak ingin melibatkan diri dalam pemerintahan nah itu sudah menjadi orang Cina hidupnya eksklusif tidak mempengaruhi kepercayaan penduduk setempat mereka tidak menjalankan taat menjalankan ibadah untuk arwah leluhur mereka masih memakai nama asli Cina belum ada ini ya apa namanya asimilasi dengan sebenarnya lebih bagus kalau namanya tetap asli kita kan bangsa kita kan juga nama Jawa ya kayak Jawa tapi orang Jawa sekarang namanya kan juga banyak tergantung yang in misalnya sedang ada telenovela yang dari Meksiko namanya juga berubah-ubah anak-anak itu ya ada Rodriguez ada si siapa lagi ya nah dengan sistem pemasungan mengibat orang Cina hanya bekerja di sektor perekonomian dampaknya hingga saat ini jarang kita lihat para petani orang Cina etnis Cina dieksploitir dan dibuat ambigu ambigu jadi ragu-ragu kelasnya tidak jelas katanya tadi kelas dua tapi kalau mas ekonomi mereka memang dimasukkan ke kelas orang timur asing tapi masalah kriminal dimasukkan ke ya ini kelas beribumi diadili di beribumi begitu ya berikut silahkan ya nah sekarang saya meninjau historis di Belanda sejak abad 13 di Belanda sudah ada dua aliran politik pemerintahan yaitu yang pro orang apa namanya warga kerajaan dan yang satu pro republik ya jadi waktu VOC kemari itu sebenarnya bentuknya Belanda itu republik ya menjadi kerajaan itu setelah revolusi Perancis ya tapi bagaimana Willempan orangnya waktu itu oh dia adalah stathouder artinya wali negeri jadi republik tapi ada wali negerinya dipimpin wali negeri namanya belum ada kerajaan ya kerajaan itu setelah ada revolusi Perancis itu pun karena karena ini karena Belanda itu mempunyai jajahan Pulau Jawa kalau Tidak punya Pulau Jawa mungkin tidak jadi kerajaan juga jadi oleh karena itu sumbangan Jawa terhadap berdirinya kerajaan Belanda itu sangat luar biasa jadi karena tanpa Jawa tidak mungkin Belanda yang kecil itu menjadi kerajaan ya waktu itu makanya Dandres diutus kemari abad 3 pada 3 14 ada 2 partai yaitu partai Huk Huk artinya Pancing Ikan dan partai Kabel Yau nah ini ini bersetru mereka dan akhirnya berantem perang perjanjian Delaf dari Sun Van Delaf oke berikut ya jadi negara pecah jadi dua nah konflik kedua partai ini pecah lagi pada masa pemerintahan Maria dari Burgondia tahun 1457 1482 nah kemudian pada perang 80 tahun antara Spanyol dan Belanda yang Wilm Pan Oranya ini juga ada dua kubu yang satu pro Oranya dan anti Oranya dan pada masa Republik Belanda Serikat Johan De Witt bersaudara yang pro Stad Ksenden dihukum dengan kejam oleh keluarga Oranya ini kalau kita baca itu bagaimana kejamnya orangnya itu waktu menangkap Johan De Witt itu bersaudara itu jadi ditangkap diseret kemudian kakinya di atas kemudian jantungnya di belah dadanya jantungnya dilempar ke mukanya si Johan De Witt jadi kejam banget ya jadi penuh dengan kekejaman juga Belanda itu ya kemudian puncaknya pada masa revolusi Perancis ada kubu Dandels yang pro Patriot Stad Ksenden atau Patriot melawan keluarga Oranya Dandels melakukan kudeta dan keluarga Oranya selama 10 tahun lari ke London nah berarti Dandels itu sebenarnya itu seorang Republik Republikan makanya nanti setelah Dandels balik Belanda diganti Janssen Janssen jatuh ke tangan Inggris dan setelah Inggris berkuasa kemudian dike apa dikembalikan ke pemerintah Belanda Netherlands India kita disini namanya ya itu sejarah dari perpecahan tadi itu sebenarnya sampai sekarang pun kalau Anda pergi ke Amsterdam masih banyak sekali orang-orang yang pro Republik saya pernah perwawancara gitu gimana pendapat saudara mengenai oh saya tidak suka ini kerajaan saya lebih suka Republik nah gitu jadi mereka itu masih ada sampai sekarang silahkan nah bagaimana politik di Batavia awal abad ke 18 Gubernur Jendral Dick Van Kloon Mendingal Dunia waktu itu digantikan oleh Abraham Patras nah Abraham Patras waktu naik ini juga menjadi keributan antara si apa namanya si orang Belanda ini yang pro dan kontra ini yaitu karena Abraham Patras ini menurut mereka belum layak jadi Gubernur karena dia pangkatnya baru ini baru sodagar belum sodagar kepala atau senior harusnya Erste Kopman mestinya kan gitu mestinya Kopman jadi harusnya yang yang apa apa namanya Kopman itu yang paling tinggi mestinya itu kan tapi kalau baru Kopman atau baru senior masih kan ada junior senior kemudian yang kepala yang paling atas itu yang biasa dia akan jadi jadi Gubernur nah ini padahal itu digantikan oleh ini Patras ternyata tidak hanya tidak lama cuma 3 tahun dia meninggal dunia mendadak nah disinilah timbul antara apa namanya antara Adrian Falconer dan Baron Van Ivo saling berebut pengaruh ingin menjadi Gubernur Jindra tetapi oleh Rat Van India justru Falconer yang ditunjuk sebagai Gubernur Jindra Van Ivo kecewa berat Van Ivo kemudian ditugaskan sebagai Gubernur Sri Lanka untuk membasmi huru-hara di Gale bulan April nah pada tahun bulan April tahun 1740 dia kembali ke Batavia gitu berikut ini orangnya Gubernur Jindra yang satu sebelah kiri itu adalah Adrian Falconer dan sebelah kanan itu Van Ivo mereka masih pakai rambut itu ya apa namanya wig gitu ya jadi zaman dulu itu orang masih pakai wig jadi kelihatannya kan rambutnya banyak gitu nah berikutnya mirip toh yang namanya saudara ya nah ini Ian Karel ini sebenarnya ini mereka itu adalah keturunan satu jadi Ian Karel itu dan anak Ian Grottenhaus punya anak nah yang satu ada Rebecca Karel menikah Peter Rans yang satu Jacoba Karel nah ini dengan Buril nah ini yang ini dua perempuan ini anak-anaknya ya rupanya kemudian menikah lagi ini pada berikutnya ini Jacoba Rans anaknya dan menikah dengan Mr. Gillis Falconer nah ini kakeknya si Adrian Falconer nah yang satu Jacob Borel dan Isabella itu kakek neneknya si Gustaf nah dari situ mereka sudah ini ada perpecahan antara dua kubur nah kemudian diteruskan nanti Adrian dan Falconer juga jadi ini ada sejak Jacoba dan Jacob ini sudah timbul perseteruan ke keluarga jadi keluarganya itu sudah tidak akor karena yang satu pro-oranya yang satu anti-oranya ini Gustaf Baron Von Imhof itu lahir di Leir Leir itu sekarang di daerah Jerman jadi makanya ada namanya Baron Von Imhof ada yang Van Imhof memang dulu itu VOC itu pernah digubernuri orang orang Jerman ya Riklov Hons kemudian yang kedua ini Gustaf Imhof dan kemudian Tedens ada tiga kalau sampai yang Perancis tadi yang dari Patras tadi itu dari Grenoble ya berikut nah dua-duanya ini mempunyai sifat yang berbeda Adrian Falconer itu adalah cukup cerdas tidak begitu rajin sakit-sakitan sering curiga kebewaannya naif lekas marah sering tidak tegas mudah mengindah dari masalah suka menerapas ambil jalan pintas yang halangannya paling sedikit pokoknya lebih gampangin itulah ya Baron Von Imhof itu cerdas sangat rajin cepat bertindak kalau ada masalah sabar tenang sedikit pemaaf tapi gila hormat ya itu dulu pernah istrinya memakai perhiasan yang begitu berlebih-lebihan sampai timbul peraturan ratvan dia supaya dibatasi pemakaian apa pemakaian perhiasan ya nah keduanya seperti minyak dengan air tidak ada kecocokan ya berikut ya nah apakah faktor pemicu geger pecinan itu pada awalnya memang gula itu menjadi ekspor primadona akibatnya banyak pabrik gula di omelan dan omelan itu daerah tangerang nah ini abidanya orang Cina yang di kota tadi tidak bisa menanam cocok tanam kan di dalam tembok sedangkan yang di luar tembok malah menanam tebu ya kan nah ini disini jadi lucu kan jadi bagaimana ini keadaannya jadi kok kontras antara yang di dalam dan yang di luar ya banyak tenaga kerjaan datang dari Banten dan Mataram dan lain-lain kapan datangnya setelah tahun 1680 itu Spilman sudah mengadakan perdamaian dengan Banten ya di bawah pemerintahan Sultan Haji kalau salah ya itu nah disitu Spilman boleh mendirikan benteng namanya Benteng Spilweig Spilweig itu ceritanya lucu juga kan mintanya cuma selebar selebar apa kulit kerbau waktu itu aku minta hadiahnya selebar kulit kerbau saja jadi oh jangankan ya malah kerbau yang paling besar ya terus ternyata itu kulit kerbanya itu dijemur kemudian digunting jadi kayak benang gitu terus dibentang jadi seluas dari apa namanya Benteng Spilweig itu ya itu jadi merasa ditipu itu si Sultan Banten jadi akhirnya aku minta disini aja selebar daun selebar kulit kerbau gitu ya tapi akhirnya itu dan cerita itu sampai sekarang masih menjadi cerita rakyat di Banten ya banyak tenaga kerja Cina datang dari Banten dan Mataram dan lain-lain karena sudah ada perdamaian antara Banten dan Mataram terjadi overproduk dan POC kesulitan menerapkan kuota ya waktu itu kemana sih gulanya dijual antaranya ke Iran dan ke Timur Tengah dan lain-lain ya harga gula jatuh terjadi krisis ekonomi banyak pengangguran di Batavia dan Tangerang dan banyak kacauan nah ini ada 131 pabrik di Omelanden di Tangerang dan 14 pabrik gula itu milik si kapitan Cina yang diperdudukan di dalam kota Batavia jadi disini sudah ada gap antara yang di dalam dan di luar tembok silahkan nah ini kalau Anda pergi ke apa namanya ke Banten juga ada tapi juga di musim Fatahilah juga ada ini contoh ini silinder untuk menggiling tebu dari batu ini dulu kan belum ada besi ya yang dipakai jadi lebih banyak batu jadi pakai berikut jadi bukan gilingan nah ini sudah di apa dikonstruksi lagi oleh apa namanya ini saya ambil dari kompas ini ya saudara Iwan ya ini jadi oh ternyata begitu dulu jadi ya yang mutar juga bukan orang tapi tadinya mestinya ya sapi atau apa ya berikut itu bagus juga ya ambil batu begitu-begitu nah tanggal 9 Oktober 1940 Geger hanya moment of name dan peristiwa yang nah tadi saya disebutkan jadi itu sebenarnya Uruhara itu hanya suatu puncak ya puncak daripada suatu peristiwa yang melatar belakangnya keadaan Batavia memang sudah tidak menentu sejak 1693 apa itu yaitu dengan datangnya orang-orang berbondong-bondong dari Banten orang Cina juga dari Mataram untuk mengadu nasib di luar Batavia yaitu di Omelanden untuk di pabrik gula tadi itu nah itu jadi sudah tidak bisa dikontrol lagi kalau dulu Cina harus dikumpulkan dengan mengejar-ngejar dari mana-mana sekarang tidak usah mereka sudah datang dengan sendirinya tapi justru menjadikan masalah jadi fungsi dari kapitan itu tidak ada artinya lagi ya rahasia nah orang Cina yang dari luar ke dalam harus ada pas preview yaitu surat pas surat izin nah orang yang tinggal di dalam benteng pun harus ada lisensi brief ada surat izin tinggal nah ini banyak perlakuan Belanda semenang terhadap mereka yang tidak memiliki kartu tersebut kalau tidak bayar mereka diseksa dan barang-barangnya dirampok oleh atas perintah komisaris VOC adanya jurang pemisah antara orang Cina kaya dan dalam tembok dan yang miskin di luar tembok nah perlakuan semenang-menang membuat orang Cina sakit hati berikut nah melihat keadaan yang ya Kak Jobalo begitu tadi banyak sekali apa apa namanya kejahatan banyak lagi ketidakamanan itu Fanny Imhoff ini yang baru pulang dari Sri Lanka Ceylon itu langsung dia ditunjuk sebagai pemimpin dari Dewan Hindia ya itu jadi legislatifnya lah ya nah itu mempunyai usul yaitu resolusi tanggal 25 Juli itu bahwa semua orang yang dicurigai sebagai Cina gelandangan baik yang mempunyai atau tidak mempunyai permisi brief ya atau pas brief ya harus ditangkap dikapalkan dan diselanjutnya atas keputusan pemerintah dikirim paksa ke Ceylon untuk dipekerjakan di perkebunan di sana memang kenyataannya memang Sri Lanka itu perlu butuh sekali tenaga apa namanya tenaga untuk di perkebunan ya kurang tenagalah ya nah bagaimana dapat diputuskan dari solusi semacam itu dan apakah akibat dari putusan itu nah siapa yang bertanggung jawab atas putusan itu ya ya mas ya nah resolusi 25 Juli oleh Ratvan India tadi secara teoretis dan praktis teoretisnya bagus untuk mengurangi jumlah pengangguran dan agar Batavia tetap stabil diselan kekurangan tenaga perkebunan secara praktis orang Cina menganggap putusan itu negatif akibatnya timbul ketidakstabilan secara sosial ada keresahan menimbulkan dan mudah disulut orang yang tidak bertanggung jawab nah timbulnya ada hoax yaitu mereka tidak dikirim ke Ceylon tetapi dibuang di tengah laut wah kan jadi waduh jangan percaya itu mereka nih pura-pura aja di ke Sri Lanka itu di tengah laut itu di jeburin itu itu ya jadi orang jadi wah gitu ya apalagi itu dihembus-hembuskan di perkebunan ya kan banyak sekali orang yang dengar mereka langsung membuat ini ya persiapan mau menyerang daerah Batavia nah keadaan ini dimangkan balas jendam oleh lawan politik pemerintahan Fani Imhof sebagai ketua Ratwan India dicurigai sebagai aktor intelektualnya ya oke ini Falkenir jangan-jangan ini Fani Imhof padahal kan si Falkenir kan setuju dengan apa putusan dari Ratwan India ya oke nah puncak keseluruhan ketika pelaksanaan resolusi Rat ini atas persetujuan Gubernur Jenderal memerintahkan untuk menangkap semua orang Cina yang masuk ke Batavia baik mempunyai atau tidak mempunyai pas privyai seperti yang saya katakan tadi mereka ditangkap dan dikapalkan untuk tujuan Sri Lanka oke untuk dipekerjakan di perkebunan berikut nah siapa Ni Hukong nah Ni Hukong itu sebagai kapitan Cina pada awalnya jadi dulu yang pertama kali diangkat itu yaitu Shou Bingkong ya nah tapi nanti kan jadi ganti-ganti ganti-ganti gitu akhirnya ada yang namanya Ni Hukong Ni Hukong kebetulan Nihukong Ni Hukong itu ya setelah ya setelah perdamaian dengan Banten dan Mataram orang Cina berdatangan tadi sudah saya sebutkan lewat darat dan laut mereka datang ke berbondong-bondong untuk mengadu nasib untuk masuk ke Batavia diperlukan permisi Bivio itu mahal banget kan dijual belikan ya orang Cina dikenai pajak kepala untuk membangun tembok kapal kanal-kanal dan lain-lain jadi itu sebenarnya Batavia dibangun itu juga dari keringat orang Cina juga ya Ni Hukong kaya raya karena mempunyai berbagai fasilitas seperti pajak tontonan ada kemudian ada pajak apa perjudian dan sebagainya ya juga punya usaha pabrik gula 14 nah fungsi kapiten menjadi tidak jelas dengan nadanya orang Cina di luar tembok kota Batavia yang wilayah yang sangat luas kalau tadi bisa dikendalikan sekarang tidak bisa karena orang Cina yang di luar juga ada kumpul baur dengan orang-orang Sunda gimana nih orang Jawa Barat atau orang Jawa itu nah itu bingung kan jadi kalau tadinya waktu zaman kecil masih Batavia di dalam tembok sih mudah diatur pakai wagon stelsel tapi begitu sudah melebar keluar ya sudah tidak ada maknanya lagi kapitan ya berikut nah nah disini berita hoax tadi karena berita hoax tadi bahwa orang yang dikapalkan diseburkan ke laut itu mereka menyusun kekuatan antara lain di pabrik gula milik Nihukong kapitan Cina kemudian mereka menyerang kota Batavia itu pada tanggal 9 10 dan 11 mereka bersiaga menyerang jadi hanya bersiaga tapi juga menyerang oke berikut mereka ditahan di tembok nah ini rumah ini rumah Nihukong yang masih di dekat petak 9 ya jadi kalau anda ke sana masih bagus ya dirawat berikut nah serangan ini dapat ditahan berkat kuatnya tembok kota Batavia Falkenir gubernur jenderal ini panik nah panik tapi dia tidak tahu bagaimana kan dia menterabas bagaimana gampangnya aja kalau ini supaya tidak bersatu antara luar tembok dan dalam tembok yang di dalam tembok dihabisi aja ya jadi mereka menerintah untuk membunuh semua orang Cina dalam kota dengan iming-iming imbalan nah dengan ini banyak orang Cina apakah anak kecil orang sakit orang gila orang di rumah sakit semua ditebas ya dibabat habis itu karena mereka kalau membawa satu kepala Cina itu dapat sekian itu dapat hadiah ya dapat hadiah jadi itu ini justru membuat orang banyak orang yang ini ya ada memanfaatkan untuk cari uang itu dengan itu dengan kejaman ini nah akibatnya ya mengerikan sekali ya itu mengakibatnya hilangnya nyawa kira-kira 10 ribu orang Cina dalam kurun waktu tiga hari 10 ribu itu antara di dalam kota dan juga di Omelanden ya kan itu kan terus ya jadi tidak nah ini sudah kebakaran dimana-mana ini dalam kotanya ya suasana huru-hara tapi di luar kan tidak digambarkan ya mereka juga orang Belanda tidak bisa keluar kan ya nah tapi banyak orang Belanda memanfaatkan ini untuk memperkaya diri ya itu dengan merampas harta orang-orang Cina itu kan mereka juga disini sementara mau balik ke negerinya kan begitu banyak itu dimanfaatkan bahkan ada orang dititipin ini temannya sama orang Cina titip ya malah dia sendiri malah dibunuh yang nyuruh titip makanya dia apa disitu orang sudah mulai membabi buta ya yang ada di benaknya cuma kekayaan ya jadi akhirnya banyak sekali yang dibantai silahkan berikutnya nah ini ya ini suasana yang digambarkan dengan sketsa itu bagaimana orang-orang di halaman apa namanya Patahidung apa Patahilah musim Patahilah sekarang itu balik kota masa saya itu mereka dibunuhi ya jadi yang namanya kali angke namanya angke itu merah sungai itu menjadi merah sekali nah tadi angke bukannya angke itu disana dekat bandengan ya bandengan utara ya jadi apa sangat chaos lah gitu ya karena ini bagaimana falconnya tidak bisa mengendalikan diri apa mengendalikan keadaan lagi nah puncaknya yaitu ribuan orang Cina dari omel London yang menyerang Batavia atas perintah falconir ribuan orang Cina di dalam kota dihabisi supaya tidak bergabung dengan yang di luar kota kesempat ini dipakai untuk memperkaya para pejabat ini tadi saya sudah sebutkan orang Jawa sebagai pembunuh bayaran mengambil simpati kompeni dengan membantu dengan membabi buta ikut membumi orang Cina yang tidak berdosa karena iming-iming orang Jawa di sini bukan dari Jawa Tengah saja tapi Jawa itu termasuk Sunda Cirebon Jawa Banten berikut Baron Van Imhoof dituduh sebagai aktor intelektual peristiwa ini dan dipulangkan ke Belanda dengan Haseo dan Sine temannya itu musuh bebuyutan dari falconir itu mereka dikapalkan selama tahun Pani Imhoof di Belanda justru ia menulis buku dengan judul itu Consideration Leta Person de la Compagnie des oriental relativement asa navigation asong comex e asong government e sur lemoyang der remedio kos de sade de kados pertimbangan atas keadaan East India saat ini terkait dengan navigasi perdagangan dan pemerintahan dan cara mengatasi penyebab keundurannya ini cara mengatasi penyebab keundurannya ini Dewan tertarik dengan iming-imingnya karena dengan itu bukunya jadi dia justru tadinya dia dituduh sekarang malah dia angkat menjadi gubernur jenderal menggantikan falconir tapi sementara itu falconir setelah huru hara itu dia juga mau ini kembali ke Belanda karena minta juga menterisain dan diganti oleh Tidens ya sementara tapi itu usaha falconir ingin meluruskan keadaan berikut akibatnya yaitu Batavia hancur kapitan truhuang ditangkap dan diasingkan ke Ambon falconir mendengar kabar fan impos diangkat segitu jenderal falconir mau menjelaskan kepada the hearing 17 di Amsterdam dia berusaha falconir yang baru sampai di Afrika Selatan ditarik kembali ke Batavia untuk diadili falconir ditahan dikenai kuduhan krimen lasai maestatis atau maestatis genis mencemarkan nama raja falconir ditahan di benteng robain dan belum diputus karena tidak ada pengacara yang sanggup membaca berkas pembelaan yang berjilid-jilid dan ia meninggal 1751 jadi sementara gubernur panik imam itu memerintah di Batavia dia masih ada di penjara tidak diadili lagi jadi digantung jadi kasihan juga jadi inilah namanya politik jadi ada kejam juga tapi dari kacamata kita begitu tapi mungkin dari mata dari Fani Imhoek berbeda karena dia melihat mungkin lebih luas berikut nah ini toko merah ini yang di sebelah paling kiri itu tempatnya si Fani Imhoek yang dibangun bersama mertuanya dulu nah berikut apa kebijakan Fani Imhoek sebagai gubernur jenderal untuk merealisasikan itu ya cita-citanya mendirikan akademi maritim pertama di dunia ya tadi di tempat toko merah tadi mendirikan kantor pengadilan untuk rakyat landrat menerbitkan koran pertama di india belanda yang hanya terbit beberapa kali kemudian tidak boleh lagi oleh Dewan 17 karena dianggap nanti dipakai untuk melawan Dewan 17 dan mendirikan bank van Lening yang kemudian hari menjadi bank koran dan van Lening dan tahun 1928 menjadi di Afasebank dan tahun 1951 menjadi Bank Indonesia sekarang nah mendirikan ambion society ini untuk pengendalian perdagangan candu nah campur tangan di Banten dia ini juga mengakibatkan ratu sarifah itu malah diasingkan di Pulau Edam dan Banten menjadi kacau kemudian campur tangan di Mataram tapi dia tidak mengalami tahun 1755 Mataram pecah menjadi Kasultanan dan Kasunanan berikut nah ini makamnya Van Imhoef ini teman saya itu dia seorang sinolog tapi dia sangat tertarik dengan sejarah Mbak Agni Batu Nisan Van Imhoef di sini di situ ditulis ya bahasa Belanda saya terjemahkan di sini dimakamkan yang mulia Tuan Gustaf Wilhelm Baron Van Imhoef Jenderal Infantry pada negara Belanda Serikat dan dikarenakan tugas yang sama pada Kompani Hindia Timur sebagai Gubernur Jenderal Hindia lahir di Lir Versandia Timur 8 Agustus 1705 dan Bapak 1 November 1750 nah kita bayangkan ya mereka nih 45 tahun usianya tapi sudah menjadi Gubernur Jenderal menjadi ini menjadi itu ya kan itu kayak apa menurut penelitian saya memang kebanyakan orang-orang VOC itu umurnya tidak panjang-panjang ya karena daerah tropis mungkin karena dia masih membawa adat-istiadat pakaian secara orang Eropa sehingga mereka banyak yang mungkin tidak lama ya hidupnya ya oke berikut nah simpulannya dalam tubuh VOC sudah sejak tahun 1604 ada dua kelompok yang saling bersaing dalam berbagai sektor ekonomi politik agama militer bersetua yang terjadi juga dalam keluarga yang berpengaruh dalam pemerintahan peristiwa huru-hara ini disengguhnya bertitik awal dari upaya untuk mengubah keadaan ya kan namun dengan memanfaatkan mengorbankan etnis Cina ternyata jadi dari Tionghoa ya Tionghoa ini jadi mereka ya ternyata ada banyak kendala yang akhirnya dimenangkan oleh pihak yang pandit dan cakap dalam mempengaruhi pihak yang sangat berpengaruh yaitu Dewan 17 pada akhirnya jadi dia cakap dalam mempengaruhi pihak yang set pengaruh yaitu tadi Van Imhoef dia pinter sekali mengaruhi orang yang di atas itu yang penentu apa namanya kebijakan yaitu Dewan 17 pada akhirnya Van Imhoef dari golongan Prince Kessenden dapat mengalahkan Valkenir dari golongan Stad Kessenden traumatis etnis Cina jendirita turun-temurun berupa perasaan tidak enak tidak aman nampak sempat ini kita lihat lah rumahnya orang-orang banyak yang pakai trali kalau Anda pergi pasar baru kemana itu lihat di sana itu rumah-rumah dulu masih banyak trali-trali besi jadi itu mereka merasa kurang aman seharusnya setelah merdeka selama 75 tahun suasana kehidupan di NKRI sudah tidak ada lagi sentimen antar etni gitu berikut apa pelajaran dapat ditarik untuk masa kini dan yang akan datang nah politik identitas atau kastanisasi saya debut kastanisasi tadi stratifikat sosial warisan kompani yang sering mendiskreditkan orang Cina sehingga sudah dihilang seharusnya sudah dihilangkan sejak persetujuan membangun negara bangsa oleh BPUPKI yang bermuara pada UU D45 berdasarkan Pancasila tidak ada lagi kastanisasi harusnya orang-orang Cina yang datang ke Bumi Nusantara pada abad XVIII bukan oleh kehendak mereka sendiri tetapi karena dipaksa dengan kekerasan oleh kompani fakta sejarah kemerdekaan RI menunjukkan bahwa andil orang Cina atau orang Tionghoa sebagai salah satu etnis di antara ratusan etnis di Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan tidak bisa diabaikan ingat antara lain gedung tempat sumpah pemuda yang sekarang diserangkan pada pemerintah sebagai saksi sejarah rumah rengas diimplok dan masih banyak lagi dan berita-berita hoax berbasis intoleransi sedang dahulu sangat membahayakan stabilisasi politik dan persatuan NKRI pelakunya harus diberi hukuman seberat-beratnya sebagai pelajaran ada berikutnya ini hukuman apa jasanya ada yaitu seni budaya yaitu memadukan alat musik Cina Tehian dengan gampang keromong orkes musik rakyat yang sangat populer di Jabodetabek sampai saat ini itulah paparan saya Mas Sisko dan saudara bapak ibu saudara sekalian terima kasih banyak menilai surat Minto yang sudah membentangkan bahwa belajar sejarah yang selama ini sejarah Indonesia selalu melakukan secara historiografi Indonesia sentris kali ini Pak Liri Surat Minto juga melengkapi dengan sumber Belanda sentris tidak mungkin mempelajari eksistensi Belanda di Indonesia tanpa tahu politik internal mereka yang ternyata sudah sejak abad 14 sudah berlangsung dan dalam tubuh VOC sendiri ada dua persaingan internal semacam itu yang nanti mengakibatkan peristiwa naas 1740 bagi Tionghoa atau Cina di Betavia Pak Liri menyajikan artikelnya dalam buku Uribi Korup sebenarnya itu adalah artikel yang pernah mendapatkan kehormatan jadi juara satu yang menerima sudah lama di Fakultas Ilmu Budaya UI untuk penelitian internal yang terbaik dan beliau terinspirasi menyumbangkan artikel ini untuk buku Uribi Korup bagi Pak Peter Kerry karena Pak Peter Kerry juga menulis mengenai orang Cina Bandar Tol dan Candu di Jawa nah sekarang sudah ada Pak Peter Kerry di sini saya mengundang Pak Peter Kerry untuk memberikan sekedar respon atas pemabaran dari Pak Liri dan dengan kawan-kawan semua yang ada di sini dipersilahkan Pak Peter Kerry ya terima kasih Mas Sisco Lili ya ini sangat sangat menarik sekali dan sebenarnya menggaris bawahi bahwa kalau tanpa orang Tiongla Cina pada abad 17 tidak mungkin VOC bisa bergerak ya jadi ia adalah ya telinga dan mata dan rantingan dari VOC semua bermuara kepada satu kerjasama antara Belanda dan Tionghoa ya tanpa Tionghoa tidak ada ruang bergerak untuk VOC walaupun kita punya sejarah yang mewah dari VOC dan kita banyak memuji-mujikan VOC VOC sebenarnya buta dan tidak bisa berjalan tanpa tanpa orang Tionghoa jadi kebijakan dari yang Peterson Kun yang beralih 180 derajat ya sebab pada awalnya dia mungkin menganggap orang Tionghoa seperti orang Yahudi di Eropa atau dia punya salah satu pantangan bagi orang Tionghoa waktu dia mau bergerak di Banten ya dengan cepat bisa melihat bahwa ya tanpa kerjasama mereka tidak bisa maju apalagi untuk datang penduduk ke pusat markas baru yang baru bulan Mert 16 19 sudah di sudah menjadi ibu kota yang dipakai untuk VOC saya punya dua pertanyaan dan satu refleksi refleksi adalah bahwa sebenarnya Daniels tidak ya memang dia pandai membuat kudeta tapi yang peristiwa yang paling menentukan pada 1790-an bukan kudeta dari Daniels tapi penaklukan dari Belanda oleh Perancis dan penaklukan dari Belanda oleh Perancis terjadi pada musim dingin 1794 sampai 1995 waktu tentara utara dari General Revolusioner bisa menebrang kalimat dan val sebab beku dengan es dan masuk ke wilayah dari Randstad antara Amsterdam dan Den Haag jadi ini adalah fakta dari 1790-an dan memang di belakangan seperti di sini waktu ada Jepang datang ada beberapa pengikut orang nasionalis Indonesia pada waktu itu ikut seorang pemberontak yang dulu diusir yaitu Daniels yang melindungi di Paris dan pada akhirnya bisa mendidikan satu dan bisa masuk lagi di dalam rana politik dan militer Belanda dan politik dan militer Belanda dikuasai selama hampir dua dasar warsa oleh Paris jadi ini adalah refleksi saya dan mengenai latar belakang dari Dandus pandangan adalah dua pertama saya ingin tanya sumpah mania VOC tidak memaksakan orang Tionghoa apakah mereka dengan diri sendiri tidak akan mengalir ke area Nanyang sebab kalau kita lihat situasi di tanah air mereka sesudah penaklukan dari Ming oleh dinasti Manchu situasi untuk orang loyalist Ming sangat rancu di Tiongkok Daratan jadi ada banyak arus yang dari penduduk yang keluar dari provinsi selatan seperti Fujian, Guangdong dan Kanton dan area dari Hainan yang dipacu oleh situasi intern politik Tiongkok pada waktu itu dan situasi di di Nusantara sangat memungkinkan sangat tidak mulus tapi sudah ada sistem untuk menerima mereka di China kecil di Lassem atau di Rambang atau di Betevia dimana ada jaringan yang ada hang yang guild untuk menempatkan mereka di tempat-tempat yang paling beruntung memberi sedikit uang untuk sebagai kapital untuk bisa membangkitkan satu usaha jadi mereka punya jaringan di Nidanyang jadi saya mempertanyakan apakah semua arus yang orang Tionghoa di luar dari mereka punya negara adalah paksaan dari dari VOC sebab itu tidak bagi saya tidak masuk akal dan refleksi kedua adalah sesudah perang geger pacinan ada dua sisi dari pedang satu sisi adalah satu yang memberi warisan yang sangat mengerikan ada banyak pampantai ada hampir 10.000 orang dibantai tapi juga ada penyebaran dari orang Tionghoa di seantara pulau Jawa orang Tionghoa yang miskin didatangkan ke Tanggerang untuk menjadi cinbeng untuk melindungi benteng yang sangat strategis di atas Kali Cisadani dan orang kaya bisa mengungsi ke Lasem dan Rembang jadi dan sesudah geger pacinan mereka bisa bergabung dengan pejabat lokal seperti Raden Panci Margono di Lasem untuk melawan orang Belanda jadi menurut saya ini adalah satu cikap bakal dari satu kerjasama antara orang Tionghoa dan pribumi bukan salah satu melepataka doang tapi salah satu kesempatan dan kalau saya lihat serat dari masyarakat Jawa pada abad 18 awal abad 19 itu Cidigas adalah salah satu masyarakat yang sangat multi-kultural kita lihat Haman Kebawano kedua dia punya selir favorit Masayu Somersanawati dari Pegalongan orang peranakan yang melahirkan paman favorit dari Diponegoro Joyo Kesumo yang menjadi alisiasat perang dia terang banderang seorang peranakan Tionghoa sebab waktu dipengkau oleh pasukan Manado di Singir di Bukit Barisan antara Kulung Progo dan Bagelan mereka bisa langsung penasaran pada awalnya dan mereka langsung bisa melihat bahwa ini adalah Joyo Sumo sebab dia punya kulit kulit porselen kulit seperti orang Tionghoa jadi ini adalah salah satu pemicuan dari salah satu masyarakat yang sangat beranak ragam dan saya kira itu warisan dari abad 19 abad 19 dari 2 September 1854 yang membedakan masyarakat di dalam tiga golongan golongan Eropa golongan Fram de Osterlingan agak aneh mengapa Eropa Fram de West de Osterlingan dan golongan kedua adalah Osterlingan yang asli sebab mereka di sini hampir seribu tahun lebih awal daripada orang Belanda dan ini adalah salah satu tantangan yang kita harus menghadapi sekarang tapi itu bukan warisan dari abad 18 atau 17 sebab waktu itu kita merujuk kembali kepada Majapai kita ke Troleoyoy sudah ada kuburan panjang dari orang Tionghoa di sana ada kuburan dengan nisan Islam di tengah-tengah pemakaman kerajaan di Troleoy jadi artinya bahwa ini salah satu menekat Tunggalika ada dua tapi pada hakikannya ada satu Buddha dan Hindu tapi pada hakikannya ada satu golongan tidak ada masalah di Catos Pata di Alon-Alon Utara ada tiga tempat pembaktian ada orang Buddha ada orang Shaivite dan ada orang Vishnuite jadi warisan dari prakolonial Belanda adalah warisan dari salah satu masyarakat yang sangat ada negara agam dan yang menaruh bidukan itu bukan Beli Bumi sendiri tapi Belanda mereka adalah biang keladi yang kita harus mengatasi sekarang Madun terima kasih banyak Pak Peter atas refleksi yang dibagikan dan dua pertanyaan untuk Pak untuk Menir Lili bisa menanggapi dua pertanyaan dari Pak Peter terima kasih dari benang merahnya Belanda dengan melalui sungai emas dan yang beku sungai raya yang beku itu disambut oleh rakyat Belanda dengan sukacita jadi mereka pada pesta aneh kan ada invasi tapi disambut dengan sukacita karena di Belanda waktu itu ada gulungan Patriot yang mereka yang sudah tidak senang sekali terhadap warga dari orang orangnya oleh karena itu banyak orang-orang patriot ini yang kemudian hijrah ke Perancis juga ikut membela Napoleon tetapi sayangnya mereka disana malah susu ditelantarkan ada kurus-kurus jadi ya jadi itu ya ini cerita yang saya baca itu ya jadi sebenarnya kudeta itu ya karena ini patrioten tadi oleh kebetulan Dandeles yang kebetulan memegang pimpinan untuk mengadakan kudeta itu ya oke kemudian ditugaskan dan betul juga bahwa akhirnya Belanda itu selama dua periode apa ya dua dekade itu menguasai apa Indonesia kan dari Republik Bataf kemudian disanjutkan dengan pemerintahan Inggris nah itu setelah mereka bisa mengalahkan itu dengan perdamaian itu maka itu diserahkan kepada pemerintah Belanda kedua kedua mengenai seandainya nah China tadi kan yang didatangkan dari berbagai daerah tadi memang kalau yang saya baca itu mereka itu mulai-mulai sih ada yang tidak semuanya dengan pengejaran mereka ingin mengadu nasib di Batavia karena di Batavia itu waktu itu dengan iming-iming lebih murah apa namanya pajak lebih murah dan sebagainya bahkan pernah juga dibebasin pajak kepala juga pernah tapi ini mereka berbondong-bondong ini mengadu nasib tetapi karena merasa masih kurang oleh karena itu didatangkanlah berbondong-bondong dari Jepara Rembang dan Setuban dan sebagainya kemudian juga dari beberapa daerah di di pulau yang lain di Nusantara tapi karena tadi memang betul memang sedang ada keluarga Ming dan Han sedang bertikai di Cina rakyatnya di sana itu kan pasti dalam keadaan menderita dan banyak yang meletikan diri nah disitulah kesempatan untuk mengumpulkan orang-orang Cina itu dibawa ke diangkut dan ke Batavia tetapi nasibnya naas tidak semuanya bisa selamat disini bahwa yang saya baca itu disitu hampir lebih dari separuh dua per tiga itu meninggal di jalan jadi lainnya bisa sampai selamat sampai di Batavia nah kemudian karena waktu itu di Batavia itu di kota yang dikelilingi tembok sebenarnya sistem tembok ini sistem sangat tradisional dan di Eropa sudah ditinggalkan dengan ditemukannya apa namanya bahan peledak meriam dan sebagainya tidak ada artinya lagi tetapi disini rupanya tembok itu masih bisa dipertahankan karena banyak yang masih memakai senjata tombak panah dan sebagainya jadi itu masih tradisional jadi oleh karena itu cocok di timur sudah tidak cocok lagi di negeri barat mereka sudah membawa peradaban dengan meriam jadi waktu itu jadi fungsi dari apa namanya orang-orang yang lengkerat yang di dalam puri-puri itu sudah mulai berkurang dengan ditemukannya beskrat atau bahan peledak oke jadi mereka yang di ada disini diperlukan itu untuk membangun kota Batavia ya memang mereka perlu tukang-tukang juga tukang sepatu toko roti dan sebagainya yang untuk memenuhi kebutuhan hari-hari dari orang-orang VOC yang didatangkan para pekerja datang dari berbagai daerah di seluruh dunia tentu karena disini pusat jadi rong di wu rong di wu dari tempat pertemuan peradaban dari Asia dan juga dari Eropa ada tumpuk ada di Batavia disini nah dengan adanya perdamaian dengan Mataram dan Banten nah keadanya berubah disana penduduk itu orang-orang Cina ingin datang mengadu nasib juga berbondong-bondong ke Batavia tapi kan tidak bisa masuk harus pakai pas preview atau apa lesensi preview dan sebagainya yang harganya mungkin tidak terjangkau dan mereka tinggal di daerah veri-veri di daerah Tangerang terutama mereka mendirikan ikut bekerja di sektor perkebunan gula karena gula waktu itu sedang in disini nah jadi fungsi kapitan tadi sudah saya katakan sudah tidak tidak berfungsi lagi jadi bingung kan karena tidak bisa mengendalikan yang ada di luar tembok gitu ya oleh karena itu ada gap antara yang di dalam dan di luar dan itu juga memicu juga apa pertikaian atau pemberontakan atau huru-hara yang terjadi pada waktu itu saya terima kasih kepada Profesor Gary terhadap keterangan yang tadi memperluas pengetahuan saya terima kasih ya terima kasih banyak Pak Peter Gary ya terima kasih terima kasih sama-sama Pak teman-teman semua buku Repi Kurut masih beredar di toko-buku Gramedia meskipun buku ini merayakan 70 tahun Peter Gary tapi bulan depan dua bulan lagi maksud saya Pak Peter sudah berusia 75 jadi kita nantikan karya Pak Peter selanjutnya dan sedikit informasi buku terbarunya Menir-Lili Surat Minto juga akan terbit di penerbit buku Kompas mengenai Nissan-Nisan Belanda jadi mari kita menanti bersama buku dari Pak Peter maupun Nah program kita ini didukung oleh penerbit buku Kompas jadi bagi penanya apapun penanggap tiga orang akan dipilih oleh Menir-Lili Surat Minto akan mendapatkan hadiah dari penerbit buku Kompas ya paket sudah ada tercatat 10 penanya saya bacakan yang pertama yang pertama tadi dari Mukni atas nama Mukni saya Mukni dari Jakarta mau bertanya kepada Bapak Lili Surat Minto bagaimana bagaimana pemerintah VOC memperlakukan peranakan dari era Jan-Pietersun pun sampai era Van Imhoef dan apa pengaruh kerusuhan 1740 terhadap perlakuan VOC khususnya terhadap peranakan muslim pertanyaan kedua dari Mukni bagaimana kerusuhan 1740 dalam penulisan historiografi dari era kolonial sampai dengan hari ini dipersilahkan yang pertama bagaimana pemerintah VOC memperlakukan peranakan dari era Jan-Pietersun pun sampai dengan era Van Imhoef peranakan Sina maksudnya iya oh iya iya ini tadi kalau saya sudah lihat yang pertama tadi itu bahwa orang-orang kesan dari YP Kun itu terhadap orang Cina pada awalnya kan antipati dilihat dari segi-segi negatifnya yang dia amati tapi kemudian berubah 180 derajat pada saat dia sudah ditolong ditolong oleh So Ping Kong karena dia kan mau dibunuh orang di Banten kamu disini itu sangat namanya nyawamu terancam kamu akan dibunuh lebih baik kamu pindah ke Jayakarta gitu kan disana sudah ada ini ada tanah yang disewa oleh company disana akhirnya dia ke Jayakarta itu dan dia kecewa sekali karena temannya itu Jayakarta itu malah justru diadili ditangkap oleh Rana Menggala kan nanti akhirnya Rana Menggala berhadapan langsung dengan YP Kun disitu timbulah nanti peperangan antara Jayakarta dengan orang company disitu yang mengakibatkan di Halonya Rana Menggala dan kawan-kawannya sampai ke jati negara kaum terus dia sendiri bisa mempunyai wilayah yang kosong karena mau diisi apa ini diisi oleh orang-orang satu-satunya yang dia pilihannya pada jatuh pada orang Cina yaitu mereka diangkut dari Banten ke sini sebenarnya orang Cina tidak mau karena dulu waktu dia mendirikan markas yang disini yang di 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 apa namanya di sungai Ciliung itu banyak orang-orang pedagang-pedagang yang di itu yang di pinggir kali itu banyak diusiri-usiri oleh orang orang Belanda mula-mula tidak mau tapi akhirnya diiming-iming nanti disini lebih murah dan sebagainya itu adalah usaha dari YP Kun dan apalagi visinya kan kan ingat ya orang-orang Belanda ke sini itu kan berbegal pada peta sedangkan kita kan tidak tidak begitu mempedulikan dengan peta nah disitu nah disitu nanti kan setelah menguasai pulau onrus itu itu menjadi apa namanya bisa dari situ mengawasi kapal-kapal yang masuk ke Banten jadi oleh karena itu dengan banyak kapal-kapal yang pedagang yang ditarik ke Batavia lama-lama Banten kan menjadi sepi nah disitu nah disitu karena itulah tujuannya untuk membangun kota Batavia dan orang-orang yang tinggal disitu ya memang orang pertama yaitu orang-orang Tionghoa tadi ada Jepang juga tapi belakangan tidak nampak lagi karena mereka sudah beralih namanya menjadi nama-nama nama-nama Eropa jadi sudah tidak nampak lagi yang orang Jepang yang mana orang yang bukan Jepang yang mana karena Belanda itu tidak hanya sampai ke sana tapi juga ke Jepang karena dia juga mempunyai gubernur di Nagasaki juga orang-orang Belanda juga VOC mempunyai kantor di Nagasaki kecuali di Toyuan atau di Taiwan juga jadi orang Cina disini perlakuannya ya memang di mula-mula ya sudah emaskan lah karena dia itu dianggap berjasa dalam membangun kota Batavia yaitu meluruskan sungai dan sebagainya itu kan orang Cina dulu ya oke apalagi yang kedua tadi ya mas pertanyaan kedua apa ya yang dia ya pertanyaan kedua sebentar ya bukan yang tadi sebentar saya bacakan lagi ya saya bacakan lagi tadi kan dia dua kemudian pengaruh dari kerusuhan 1740 terhadap peranakan muslim adakah peranakan muslim oh ya apakah ada pengaruh di kerusuhan 1740 pada peranakan muslim mohon maaf kalau yang itu untuk kesitu saya saya rasa kayak saya tidak apa tidak tidak ada apa kesitu yang saya baca belum kesitu mohon maaf sekali itu kan karena dulu itu orang-orang Belanda itu tidak peduli dengan agama-agama ya karena begini kita bisa bayangkan orang Belanda datang ke sini itu hanya berdagang nah kecuali Belanda ini hanya datang tapi dia juga kolonial ingin menguasai daerah tapi dia tidak peduli dengan masyarakat apakah suku bangsanya apa bahasanya apa agamanya apa dia tidak peduli justru mereka mempelajari bahasa-bahasa setempat itu yang mulai dari awal dulu mulai pertama kali di Aceh dulu tahun 1620 sudah mulai dia ingin menguasai bangsa melalui bahasa setempat itu tapi dia lebih asik dengan ini orang-orang di daerah daripada menyebarkan bahasanya sendiri jadi agama juga demikian juga dia tidak peduli dengan agama-agama setempat jadi tidak ada maksud sebenarnya pada awalnya itu untuk menyebarkan agama itu nanti belakangan baru ada misi sending dan sebagainya itu adalah ekses yang lain tapi tujuan utama Belanda bukan untuk mengkristankan atau untuk menyebarkan agama itu tapi memang VOC ke sini itu basicnya karena dia melawan alasannya yaitu perang agama yaitu melawan katolik orang-orang Spanyol dan Portugal di luar di Asia maksud saya di seberang lautan itu misinya memang itu didikan VOC itu tapi dia sendiri nampaknya tidak cuma dia protect terhadap agama katolik sama sekali tidak boleh masuk ke sini kalau ada ketahuan ada pastor mereka langsung dibuang ke pulau edam kalau ada salah tapi kalau yang untuk islam saya rasa tidak tidak menjadi masalah untuk mereka terima kasih kita bergeser ke penanyaan berikutnya penanyaan berikutnya dari Hafidh Rofi pertanyaannya bagaimana tanggapan The Hiren 17 dan para pejabat negara di Belanda saat itu setelah kejadian kekir pejinan jadi bagaimana respon dari The Hiren 17 dan para pejabat negara di Belanda iya tentu saja yang diekspos terima kasih ada pertanyaan Saudara Hafid tentu saja yang di waktu itu dengan kejadian 7 huru hara tadi yang menewaskan sekian banyak orang ini kan adalah sebuah lembaran hitam bagi bangsa pemerintahan kolonial POC waktu itu jadi itu lembaran hitam karena kok bisa terjadi sampai demikian chaosnya gitu kan nah kemudian mereka pasti kalau yang disana paham itu ini apa karena pula dari apa dua orang pimpinan tadi itu karena kan satu diusir yang satu dianggap apa namanya ini orang yang yang sangat berperan dalam kan Pan Imbob kan dia yang mengeluarkan ini kan undang-undang itu resolusi 25 Juli itu ya kan padahal dia baru aja pulang dari apa namanya dari Sri Lanka April Mei Juni cuma tiga bulan disini langsung dia bikin sesuatu yang mengakibatkan pecahnya apa namanya huru hara 1740 tadi gitu ya yang menewaskan banyak sekali orang ya gitu nah tentu saja di Belanda mungkin ya kemungkinan menurut saya kan ada dua kubu ya nasional apa orang yang republik dan orangnya ya itu pasti yang orangnya pasti agak apa namanya terpukul pasti gitu ya karena di tubuh VOC sendiri itu ada dua aliran itu ya ada yang pro dan kontra itu itu yang saya ketahui ya ya terima kasih menurut ini kita bergeser ke penanyaan ketiga dari Ibu Hartini Ibu Hartini bertanya bagaimana perlakuan VOC terhadap warga asli atau peribumi pertanyaan kedua apakah diperlakukan sama dengan warga keturunan atas tempat tinggal dan hak milik oke ya terima kasih Ibu Hartini dengan pertanyaannya itu sistem dari izin tinggal di apa namanya di Batavia itu dibagi menjadi sistem menamai Waken Stelsel tadi yang saya saya kemukakan hanya khusus dari Sineswake atau daerah wilayah orang Tionghoa ya tapi tentu saja ada ini ada juga Arab nah ada juga nah ini oleh karena di sampai sekarang Anda bisa lihat ada kampung Arab nah itu dulu adalah wilayah orang-orang Arab saja ada kampung Bali Bali Matraman ada Bali Tanahabang dan sebagainya kemudian ada kampung Jawa ada kampung Ambon ada kampung Bandan kampung Bandan itu orang-orang dari Pulau Bandar yang diangkut ke Batavia waktu itu sebagai tawanan kemudian ditaruh di sana di dekat stasiun kampung Bandan sekarang di Jakarta Utara kemudian ada kampung kampung Melayu jadi itu mereka memang sengaja untuk apa gunanya supaya mudah mereka itu memimpin kamu juga masih bingung orang-orang itu warnanya beda-beda kebudayaan beda-beda orang Cina masuk ke kampung Cina orang Arab masuk ke Marap jadi gunanya kalau ada kerusuhan ada ada pencopet atau apa yang ketangkap larinya kemana oh di mana ke kampung Ambon oh ini larinya ke kampung Melayu atau ke kampung Arab atau ke kampung Cina nah nanti si kapitan itu bertanggung jawab nanti pada saat ada pengadilan juga harus didampingi karena bahasanya kan beda dia kan bahasa daerah nah dia si kapitan inilah nanti yang menerjemahkan pada saat diadili nah pengadilannya itu ada sekarang menjadi apa ya Ratvan Justisi itu yang sekarang museum keramik gitu ya disitu diadilinya itu ini loh sambil orangnya duduk bersimpuh pesakitannya duduk bersimpuh di bawah yang duduk di kursi hakim-hakimnya aja terus didampingi oleh orangnya dari kapitan tadi penerjemah ya itu dan kalau ternyata itu bersalah dihukum gantung misalnya itu pada hari tertentu itu ada dihukum gantung di depan gedung museum Fatahila sekarang ya disitu itu untuk menakuti menakuti rakyat Batavia supaya mereka takut supaya mereka jerah itu tujuannya pertama tapi ternyata tidak demikian malah orang-orang itu kapan ya ada ini ada hukum gantung lagi kenapa sih ya kan asyik bisa nonton bisa jualan apa es dan sebagainya bisa bukan tanda es bisa jualan minuman bisa jualan kerak telur dan sebagainya ya itu justru malah ditunggu-tunggu kalau ada eksekusi ya bukan malah menakuti-nakuti tapi malah justru itu diharapkan kalau ada itu nanti bisa mereka jualan ini harapan rakyat biasa jadi bukan mengerikan lagi mula-mula sih mengerikan tapi mula-mula maksudnya biar orang tidak melakukan kejahatan tapi ya ternyata lain ditanggapi oleh penduduk Batavia ya ingat saja lah waktu ada tembak-menembak teroris di Sarinah kan orang malah masih pada rame itu kejalan kan orang kita kan begitu sifatnya dari dulu ya terima kasih terima kasih banyak menurut ini kita bergeser ke penanya keempat dari Pak Heri Anggoro Jatmiko mengapa VOC memposisikan orang-orang Cina di Batavia hanya ke budidaya dan industri tebu atau gula kenapa tidak menempatkan ke berbagai kegiatan ekonomi yang lain silakan terima kasih Pak ini sebenarnya sangat hati-hati pemerintah itu dalam menentukan kebijakannya mengenai apa namanya orang-orang Cina orang Tionghoa kenapa karena kan dia takut kalau orang ini banyak bergaul kepada dengan penduduk setempat takutnya nanti mereka bersatu dan mengusir mereka jumlahnya VOC sedikit sekali oleh karena itu mereka dengan senjata itu kuat jadi oleh karena itu mereka berusaha agar pada sektor terbatas saja kebetulan orang-orang Tionghoa ini ahli di dalam bidang gula bidang membudidayakan tebu sampai menjadi gula itu pengetahuan itu kebanyakan mereka yang punya pengetahuan itu orang-orang Tionghoa mungkin dari negerinya tapi itu kebetulan waktu itu gula juga sedang menjadi primadona jadi itulah yang bisa dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya jadi dia tidak didik untuk ini bertanam seperti yang lain-lain karena waktu itu begitu gula jatuh mereka bingung memakan apa dan sebagainya oleh karena itu kan bayangkanlah seluas dari Tangerang itu kalau semuanya tebu kemudian sudah tidak laku memakan apa mereka kan mereka itu jadi tetapi itulah politik ekonominya begitu tebunya itu sudah tidak lakukan bingung juga akhirnya ya menimbulkan ketidak nyamanan atau ketidakamanan itu tapi itulah akibat dari kebijakan VOC yang hanya monokultur itu ya monokultur tidak diusahakan dikopi misalnya atau yang lain-lain tidak itu cuma tebu yang terkenal dan lagi yang di dalam kota itu ya kebutuhan sehari-hari itu itu aja jadi lebih keperdagangan lebih keperdagangan lebih keperdagangan industri itu itu yang saya ketahui terima kasih ya Pak terima kasih menerima untuk jawabannya bagi Pak Hiri Anggoro Jatmiko kita bergeser ke penanyaan kelima ada Ibu Chandra Dewi saya dari Pandeglang Banten dari cerita-cerita orang tua dulu di Serang di kampung Kelapa Dua Kepa Dua tepat di tepi sungai Cibanten katanya pernah ada pabrik gula terbesar lengkap dengan perkebunan pebunya dan dikelola oleh seorang Cina bernama Chen atau Janco namun kini eks pabrik gula dan perkebunan itu sirna sudah apakah musnanya pabrik dan perkebunan tersebut ada kaitannya dengan peristiwa geger pecinan mengingat perdagangan gula saat itu mayoritas dilakukan oleh orang Cina terima kasih atas jawabannya semoga sehat selalu Bapak terima kasih Ibu ini menurut saya kalau itu memang pabrik gula itu pada abad awal abad ke 18 itu pastinya itu adalah akibat dari resesi gula itu sehingga gula itu tidak berproduksi lagi dan ditinggalkan oleh para penghuninya begitu jadi kemungkinan besar juga ini bisa juga ada kaitannya dengan yang ada di daerah Omelan dan di daerah daerah Tangerang mungkin karena pendigilang kan dengan Tangerang tidak jauh jadi masih ada kaitannya jadi kemungkinan besar itu demikian jadi nanti gula itu akan berkembang lagi pada zaman tanam paksa baru itu nanti secara besar-besaran dibangun di berbagai daerah di Jawa tapi rupanya yang sudah terlanjur-hancur itu tidak dibangkitkan lagi itu perkiraan saya pasti itu akibat dari huru hara di apa namanya yang di Batavia itu itu jawaban saya mohon maaf kalau kurang terima kasih menerini untuk jawabannya bagi Ibu Candra Dewi kita berbiasa ya maaf Ibu Candra Dewi kurang itu kurang begitu itu jawabannya tapi itu yang saya ketahui itu dari sebab akibat saja yang saya perkirakan terima kasih kita bergeser ke penanyaan ke enam ada Ibu Esti Susanti Udionowa ini Esti dari Solo Tigon beliau bertanya rumah Nihukong rumah Kapitan Nihukong di petak sembilan apakah kemudian menjadi kelenteng oh ya terima kasih Ibu Esti kalau menurut saya sih bukan saya itu lihatnya dari situ waktu itu tidak kalau kelentengnya kan ada di bukan Buntek Bio tidak di situ ada di Dharma Bakti dan juga ada di Bio Bio bukan Buntek Bio kalau Buntek Bio yang ada di Tangerang ya itu tadi mungkin saya saya ini saya akan lihat lagi deh rumah itu tapi kelihatannya bukan 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 kelenteng saya lihat itu di situ waktu ini loh rumahnya Nihukong jadi aku cuma karena waktu jalan-jalan kita kan suka jalan-jalan dengan para pecinta apa namanya budaya kolonial jadi ini ditunjukkan ini rumahnya tapi itu bukan bukan ini bukan kelenteng karena kelenteng ada di tempat lain saya lihat ada dua kelenteng ada tiga yang satu yang model yang perpaduan antara apa Cina dan juga agama Katolik ada juga yang satu Dharma Bhakti yang dulu kebakaran gara-gara ini Ibu Suciati gara-gara lilinnya itu roboh sehingga terbakarlah itu wihara itu sayang sekali orang gede-gedean lilin di wihara tapi lilinnya bisa roboh juga dan mengakibatkan yang malapetaka wihara yang begitu bagus bisa hancur dalam sekejap kasih baik kita bergeser ke Bapak Sindunata Kurniawan beliau disini izin bertanya tapi sebenarnya juga menanggap gambaran stereotip orang Cina di slide-slide awal tadi apakah bisa dikatakan khas hanya untuk konteks di Betavia dan Jawa saja ada sumber tertulis menjelaskan orang Cina yang masuk ke Kalimantan bekerja sebagai petani juga ada sumber tertulis menjelaskan sebenarnya orang Cina sudah datang berabad-abad sebelumnya di berbagai titik kepulauan Nusantara dan berasimilasi dengan penduduk setempat sehingga tidak mengherankan sebagian orang Jawa dan etnis etnis lokal Nusantara ada yang berpenampilan fisik mirip orang Cina sementara dari riset DNA ditemukan sesungguhnya semua penduduk di Indonesia adalah kaum pendatang dari berbagai negara yang telah kawin-mengawin dan tak ada yang bisa disebut sebagai penduduk asli Indonesia jadi pertanyaan di awal Pak Sindunata Kurniawan tadi adalah apakah bisa dikatakan khas hanya untuk konteks di Betavia dan Jawa-Jawa dan di Jawa saja untuk gambaran stereotip orang Cina di slide-slide awal tadi terima kasih bisa jawab mas terima kasih Pak Sindunata aduh saya jadi dapat pengalaman ini memang orang Tionghoa orang Cina banyak datang ke Indonesia jauh-jauh sebelum zaman Majepah itu masih sebelum Cina juga masih karena ini bangsa yang tua dan sudah pasti sudah lama bercokol di Indonesia nah kalau yang ada di Batavia ini tadi kan daerah kosong nah daerah kosong tidak ada penduduknya yang mau Jawa pun orang-orang komponi takut sama orang Jawa jadi orang Jawa jadi disitu betul-betul daerah ini memang dimurni seperti awal ada orang-orang Cina tinggal disitu itu juga atas seizin dari pemerintah kolonial karena oleh karena itu dilakukan peraturan-peraturan yang begitu ketat ya pakai izin tinggal pakai izin kalau kemana-mana harus pakai pass preview dan sebagainya nah itu kan suatu hal yang tidak di tidak terdapat di daerah yang lain misalnya di Kalimantan Barat atau di daerah di Jawa atau di Banten tidak ada begitu tapi di Batavia itu diberlakukan nah oleh karena itu sudah ada pengkota-pengkota itu adalah bentuk ibrida dari kolonialisme di Indonesia lah itu jadinya sebenarnya sistem yang dilakukan diterapkan di Batavia itu tidak cocok untuk daerah yang luas seperti Tangerang saja sudah tidak cocok apalagi di daerah seperti Kalimantan dan juga Jawa dan sebagainya jadi itu jadi itu betul-betul khas tadi yang digambarkan itu khusus untuk daerah Batavia itu Pak Sinduang itu yang saya menurut asumsi saya begitu Pak karena orang company ini betul-betul ingin menerapkan suatu daerah yang murni orang-orang VOC jadi dengan segala apa yang ada di dalamnya disitu perangkat di dalamnya seperti ada orang Cina orang Ambon orang sebagainya kan nanti kan akan dibagi-bagi seperti yang saya terangkan tadi mereka dikotak-kotakkan supaya tidak saling berhubungan tapi awalnya kan begitu tapi lama-lama kan membawar menjadi Betawi kan bahasanya juga campur-campur akhirnya bahasa Betawi ada bahasa istilah Cina istilah Arab istilah Jawa semua jadi satu istilah Bali Bali seperti sekarang kan orang tidak sadar bahwa in itu akhiran in itu dari Bali itu mau digituin mau makanin itu kan sebenarnya itu kan dari bahasa Bali bukan dari Melayu itu jadi ada macam-macam juga encing encang kemudian makanan makanan bakpao bakso dan sebagainya yang pada awalnya memakai babi dimodifikasi dengan daging sapi dan sebagainya jadi tapi namanya tetap bakwan bakpao tetap walaupun sekarang sudah bukan ada babi lagi gitu jadi ini khas dari daerah Batavia yang jadi lain dengan yang di tempat lain makasih ya terima kasih menelili mendapat penanya selanjutnya yaitu dari Ibu Ani Sudasmo ini penanya kita ke-8 mohon penjelasan bagaimana peran Baron Van Imhoff dalam perpecahan matang terima kasih aduh mohon maaf ya terima kasih ya sebenarnya saya tidak nyeberang kesana ya tapi yang saya ketahui bahwa Van Imhoff itu tidak hanya apa namanya ngobok-obok ngobok-obok apa istilahnya di daerah Banten yaitu Ratu Sarifah yang menggilakan suaminya itu karena ingin keponakannya jadi sultan akhirnya Ratu Sarifah dibuang ke Pulau Edam ya kalau Anda ke Pulau Edam sekarang menjadi di Pulau Damar namanya dulu namanya Pulau Edam ada disitu ada menara apa namanya Mersusuarnya bangunan dari film ketika oke nah kalau yang ke Jawa Tengah ya mohon maaf saya hanya mengetahui bahwa itu campur tangannya beliau itu kan 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 nanti kan ada itu ada peperangan Jawa dan sebagainya tapi itu kan 17 17 17 antara 17 50 sebelum 4 dia memerintah 17 41 42 ya 42 sampai 50 sampai dia meninggal tentu saja dia sudah mengawali mempengaruhi apa namanya apa keluarga kerajaan Mataram nah itu akibatnya nanti ada perpecahan tapi dia sendiri sayangnya tidak mengalami karena tahun 50 dia sudah meninggal sedangkan Babat Giyanti itu perpecahan antara Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta itu terjadi 17 55 ya saya mungkin takut untuk menerang kalau lebih jatuh ini yang yang paham ini adalah Profesor Kerry ini karena ini nanti rentetanya keperang Diponegoro ini jadi jawaban saya cuma segitu saja ya Bu dan mohon maaf ya jadi mungkin Pak Kerry bisa menambahkan terima kasih ya Profesor Kerry bisa menambahkan sedikit Pak Peter masih ada Halo Pak Peter Halo Halo ini ada pertanyaan dari Bu Anies Sudasmo apakah Baran Van Imhoef juga terlibat dalam perpecahan Mataram kalau kita baca buku dari Mel Riklips mengenai Mangkabumi Van Imhoef adalah Bianca Ladi yang sebenarnya memecahkan atau memutuskan atau mendukung Paku Wono kedua menyingkar janji kepada Mangkabumi sebab Mangkabumi pergi untuk menaklukkan salah satu pemberontakan dan dengan imbalan bahwa dia akan menerima cacah yang cukup luas ya tanah yang cukup luas tapi ternyata waktu dia kembali kepada Kraton dia tidak ditempati janji dan Van Imhoef pada waktu itu tiba di di Jawa Tengah 1746 dan kehadiran dari Imhoef dan dukungan Imhoef kepada PB2 yang menolak menempati janji adalah Cika adalah Bianca Ladi dari Perang Janti ya jadi waktu Van Imhoef mendukung Paku Wono untuk tidak menyiakan atau menempati janji itu adalah kasus peli untuk Perang Janti langsung mengkebumi pergi untuk memberontak jadi Van Imhoef mungkin sengaja atau tidak sengaja memecahkan Mataram dan waktu PB2 meninggal Desember ada perjanjian bahwa sebenarnya semua pasisir dan semua aset-aset dari Mataram lama di areal pasisir akan diserahkan kepada Belanda jadi dia pada ujung petugas sebagai gubernur jenderal terlipat di dalam malapetaka yang membuat bahwa Mataram Peca 2 menjadi Jogja dan Solo dan pada dua tahun sesudahnya sesudah Mart 1757 menjadi tiga dengan Mangkunegaran tapi pada waktu itu Janjian Kianti Vanimov sudah meninggal terima kasih banyak Pak Peter berikutnya kita ke penanya 9 dan 10 ini pertanyaannya juga saling terkait dari Muhammad Ilham dari judul yang diangkat mengenai subjektif Cina dan VOC apakah ada bangsa Arab ikut dalam dikotomi wilayah tersebut sementara dari Mas Ari Budi penanya ke 10 diaspora kudus di batu ya menir adakah informasi respon kapitan Arab tentang situasi pembantaian Cina di Petavia dan sekitarnya lalu adakah catatan VOC tentang kondisi kondisi orang Cina di Ceylon atau berita counter hoax tentang Cina dibuang ke laut ini Nuhun ya terima kasih Mas Ari sama siapa tadi yang satu si Muhammad ya terima kasih ya ini untuk yang sumber mengenai dari kapitan Arab saya tidak sampai ke sana karena saya lebih berfokus kepada masalah Eropa Tadi Tadi saya bilang Eropa Centris Oleh karena itu pengetahuan saya untuk sejarah ini apa namanya untuk ini apa namanya yang disini Indonesia Centris itu kurang saya dalam hal ini ya jadi itu nah jadi yang saya fokuskan dulu itu hanya kepada penekanan mengenai benang merah dari peristiwa pembantian Eni Tiongwad itu pada waktu itu itu yang saya ini saya apakan saya fokuskan perhatian saya kemudian mengenai yang di apa di Sri Lanka sendiri saya tidak ada sumber yang menyebutkan mengenai itu kontra dari apa yang dari Hox tadi ya karena cerita itu yang saya baca itu langsung berkisar mengenai Van Imhoef sudah kembali ke Batavia pada bulan April dan bulan Juli sudah memberikan sebuah resolusi 25 Juli tadi nah itu yang mengakibatkan pecahnya Huruhara itu nah mengenai Fani Imhoef selama di Sri Lanka memang dia sukses di sana memadamkan pemberontakan di Galil dan sebagainya tapi itu di kisahkan hanya sekilas karena lebih menekankan kepada peristiwa yang ada di Batavia waktu itu itu mas jadi itu yang saya ketahui memang sebenarnya kalau ingin lihat sejarah untuk Sri Lanka ya ada itu kita dilihat dari buku apa ya mengenai peran orang-orang Jerman di VOC ya itu itu di Van Gelder itu sudah menulis mengenai orang-orang Jerman di VOC ya itu karena si Fani Imhoef ini juga termasuk dimasukkan sebagai orang Jerman bukan orang Belanda karena dia lahirnya toh di Leer Timur dan saya yakin waktu itu juga bahasa Belanda juga belum ada di POC itu yang ada itu bahasa Nederda yaitu Jerman rendah jadi bahasa Belanda itu baru nanti ada itu setelah sekian tahun itu abad ke 19 menjadi ABN Alchemin Berskap Nederlands jadi bahasa Belanda terpelihara tadinya pada masa company itu bahasa yang dipakai untuk formal itu kebanyakan bahasa Portugis Melayu nah itu yang dipakai jadi bahasa Belanda itu Nederlands itu sedikit sekali oleh karena itu bahasa Belanda juga tidak berkembang disini dan memang tujuannya Belanda bukan untuk mengajarkan bahasa disini dia juga tidak mengajarkan budaya Belanda oleh karena itu ini adalah kesalahan fatal Belanda sehingga dia ini baru menyesal pada saat Perang Dunia Kedua karena orang Belanda selama ini selalu dianggap orang asing karena orang Indonesia tidak tahu Belanda itu siapa kebudayaannya apa gitu itu masalahnya terima kasih banyak menir-lili dua jam kebersamaan kita menir-lili sudah presentasi dan menjawab banyak pertanyaan mohon maaf kalau ada kesalahan ada kekurangan itu sebatas pengetahuan saya ini menggali sesuatu yang sudah terpendam terpendam disuruh membuka lagi ya tapi ya itulah sebenarnya musibah membawa berkah karena dulu itu saya dapat musibah untuk ditolak oleh orang dari grup dari Kompas kemudian saya justru meneliti mengenai Uruhara Tionghoa di Batavia gitu jadi itu jadi justru jadi pengetahuan saya jadi bertambah gitu ya disitu itu terima kasih banyak ya terima kasih total sebenarnya ada 18 penanya menanggap tetapi sayangnya waktu yang memisahkan kita dan kita baru bisa melayani 10 pertanyaan jadi saya mohon maaf kepada 8 orang penanya yang lain yaitu Pak Budiman Mas Nanang Jamaluddin Pak Husnan kemudian Bung Nur Ramadhani Abdillah Ibu Susi di Jepara oh Susi di Jepara Pradana kemudian ada Pak Siswa Santoso di Belanda kemudian juga Pak Anong B. Prasetyo mohon maaf kepada 8 kawan sekalian waktu sudah membatasi kita semoga nanti kita bisa sambung lagi di Sumatu webinar yang lain sekarang sekarang saya mengundang Menir Lili untuk memilih 10 penanya atau penanda baik yang sudah menjawab atau penanya ya bingung juga ya suruh milih tinggal ya bingung juga ya jadi gimana ya kenapa tidak di itu aja di adilnya di sana di di kocok lah itu siapa penanya karena semuanya penantanya bagus-bagus itu bingung kita belum punya sistem kocok-mengocoknya kalau ditunjuk nanti ya karena semuanya penanya bagus-bagus jadi bingung saya jadi nanti saya serahkan kepada panitia saja jadi itu gimana saya sih memilih Ibu Chandra Dewi yang di Pandeglang oke kedua kemudian yang kedua ada pertanyaan yang sangat kritis dari Pak Siswo Santoso mengenai sistem pertanahan ya itu juga menarik sayangnya belum sempat dilayan karena keterbatasan waktu saya memusulkan Pak Siswo Santoso yang kedua kemudian dari yang ketiga saya memusulkannya penanya pertama atas nama Mukni begitu jadi ada ada tiga Mukni kemudian Ibu Chandra Dewi dari Pandeglang dan Pak Siswo Santoso begitu menitili bagaimana oke setuju setuju apa pertanyaan Pak Siswo Santoso apa ya bunyinya bunyinya ada tiga yang pertama bagaimana hubungan agraria sebelum dan setelah 1740 di daerah Tangerang yang kedua bagaimana status penguasaan atau penggunaan lahan produktif yang ditangani oleh Cina sebagai pemilik tanah bagaimana dengan penggarap sistem bagi hasil yang seperti apa atau bagaimana yang ketiga bagaimana penanganan perselisian atau sengketa tanah pada saat Cina menguasai wilayah Tangerang bagus-bagus tapi itu nanti dijawab nanti pada pertemuan yang akan datang oh iya karena sudah jam makasih Pak Siswo Santoso tidak bisa menjawab itu tapi ya itu menarik karena sampai sekarang saya itu bekerja di apa namanya di Tangerang di Cina Universitas Budidharma itu Universitasnya Orang Cina Benteng jadi dari perkumpulan Buntek Bio jadi itu jadi saya sekarang sedang menggeluti apa namanya mengenai budaya Cina di Tangerang jadi saya ingin juga mengangkat gambang keromong tadi sebagai ciri khas budaya di Cina Benteng Tangerang jadi saya angkat ke Universitas Budidharma jadi ternyata juga banyak sekali animo banyak sekali perhatian jadi begitu baru latihan saja sudah banyak yang nanggap kemana-mana jadi menurut saya itu kelihatannya kok ini suatu revai kebangkitan suatu budaya yang dilupakan jadi kebudaya rakyat jadi mudah-mudahan ini dikembangkan karena kebudayaan tradisional sudah banyak dilupakan karena itu adalah bentuk dari akulturasi dari orang Cina dan juga kebudayaan setempat terima kasih selamat sore semuanya maaf kalau ada yang kesalahan ada kekurangan dan sebagainya terima kasih selamat sore Pak Lili kita belum sebentar ini Pak Siswo Santoso bilang bahwa hadiahnya nanti diwakufkan untuk Mas Guru Heri Ang Guru Jatmiko oh iya ya tadi yang bertanya iya terima kasih kemudian ada yang meminta paparan yang menyerli tetapi sebaiknya paparan itu bisa disaksikan ulang di tayangan Tribun News ya dan terakhir dari kami kami meminta closing statement dari Menteri Lili Serat terima kasih Mas Siswo terima kasih juga Underprof Keri yang telah mengisi juga meluruskan atau menambahi apa yang tadi kurang karena saya pengetahuan saya untuk sejarah itu Jawa mungkin kurang tapi karena studi saya itu bahasa Belanda dan budaya Belanda oleh karena itu banyak mengeluti mengenai sejarah sosial budaya Belanda dan sebagainya jadi oleh karena itu saya mungkin lebih-lebih paham ke sana ya walaupun sebenarnya saya sangat juga menekuni sejarah Indonesia juga dari pengalaman Huruhara atau pembantaan etni Tionghoa di Batavia itu diharapkan ya jadi jangan sampai konflik elit itu bisa memperguna memakai memakai jadi orang-orang etnis apa saja termasuk Tionghoa untuk diadu domba untuk di jadi itu yang pernah terjadi yang selama saya hidup ini kan mengalami juga tahun 65 bagaimana keadaan itu bagaimana kemudian tahun 98 gitu hal-hal begitu mudah-mudahan dengan Indonesia maju ke tahun 2045 janganlah itu terjadi lagi dan itu menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga jangan sampai dan juga berikutnya itu mengenai berita hoax itu memang betul-betul harus dibasmi bagaimana caranya karena sekarang itu apalagi dengan apa namanya politik identitas dan sebagainya itu akan memecah belah bangsa kita itu jangan sampai itu diterus-teruskan begitu jadi kalau Indonesia mau maju kita belajar berkaca dari peristiwa yang terjadi 1740 di Batavia juga tahun 65 dan tahun 98 itu menjadi suatu lembaran hitam yang harus menjadi pemicu kita semua untuk menjadi bangsa yang kokoh dan kuat di kemudian hari tiada lagi perbedaan antara suku rosen agama karena negara kita adalah negara bangsa dan bukan negara agama jadi mudah-mudahan pelajaran dari huru-hara atau pembantian etnis Tionghoa tahun 1740 ini betul-betul menjadi pelajaran bagi siapa saja bagi kita semua demikian harapan kami Mas Sisko dan yang lainnya Bapak Ibu dan seluruh sekalian terima kasih atas perhatiannya atas hadirnya dalam bincang-bincang sore ini mudah-mudahan kita ketemu lagi pada acara yang lain yang mungkin menarik lebih menarik lagi terima kasih selamat sore semuanya terima kasih banyak menirili harcelat pedang semoga saat kita semua bisa menonton menirili surat minto dengan kawan-kawan Universitas Budi Dharma di Tangerang bermain gambang keromong karena menirili surat minto ini bisa bermain gambang keromong latihan baru latihan terima kasih teman-teman sekalian kita akan bertemu lagi bulan depan bulan Maret dan bulan April akan menjadi sajian khusus kita karena menyambut 75 tahun Profesor Peter Cary demikian yang bisa saya sampaikan selamat berakhir pekan di sisa minggu ini tidak ada foto-foto mas tidak ada foto bersama tidak usah semoga sehat selalu terima kasih banyak sampai jumpa terima kasih Pak Peter terima kasih Pak Peter semuanya Astrid ada waktu lihat Astrid siapa yang lain-lainnya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih